Pertani kita tuh pada nangis pak Ini sekarang kebaran ini Mereka gagal panen semuanya pak Jadi Gak nyataan yang saya hadapi di lapangan itu Tidak sama Dengan apa yang selalu disampaikan gitu pak Kemudian Kartu tani Kartu tani itu menyusahkan Internet itu susah Mau diterapan digital Itu dan petani-petani kita ini Umurnya tuh udah tue-tue gitu pak Mereka tuh pada gatek Kartu tani aja karena kegaptekan mereka itu Mereka susah pak Ketika kita rapat dengan BRI Saya selalu tanya dengan dirut BRI Menurut BRI bagaimana Apakah kartu tani ini sebaiknya diteruskan Lebih baik dibatalkan saja Itu kata dirut BRI loh pak Saya gak karang-arang Karena memang masalahnya itu besar sekali gitu Kalau saya lihat Ini bukan soal kartu tani Ini memang harus ada langkah konkret Yang dilakukan masalah pupuk ini Kasian pak Itu harga pupuk yang non-subsidi Itu semuanya dijual di atas HIT semua Saya tidak ngarang Saya tidak ini Saya bertemu langsung Dengan para petani itu pak Mereka menjerit Pupuk bersubsidi Langkah Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bergabung Dalam hitungan saya Saya persilahkan kalian Untuk tekan tombol subscribe 10 3 2 1 Saya ucapkan selamat bergabung Untuk channel ini Memang yang menjadi isu saat ini Yang pak menteri katakan Dana pensiun BUMN Nah itu saya minta pak Benar-benar Kalau pak menteri paparkan tadi Karena banyak juga WA yang masuk ke saya pak Minta ketemu Apa Pensiunan dari Telkom Pensiunan ini minta diatur jadwal Di komisi 6 Tapi kalau Apa yang pak menteri Depend tadi yang Step 1, 2, 3 Yang bapak sampaikan itu jalan Saya rasa masalah Yang dihadapi ini bisa Apa namanya Terselesaikan pak menteri Kita sudah rapat dengan Holding-holding BUMN pak Hampir semua holding Kita sudah rapat Jadi secara khusus Saya ingin Menanggapi Apa presentasi dari para dirut Yang kemarin ini ke kita Yang saya rasa Perlu untuk mendapatkan Perhatian dari pak menteri Yang pertama Holding BUMN pertahanan pak Dari paparan yang dilakukan Mereka itu meminta Bantuan dukungan Kepada kita tentunya Karena paparannya kepada kita Tetapi ketika melihat Apa yang diminta dukungan Dari mereka itu Sebenarnya yang bisa Melakukan itu adalah pak menteri Bukan kita komisi Kenapa Karena ini adalah Koordinasi Lintas departemen Lintas instansi Yang pertama Mereka minta Kepastian pasar dan pembelian Itu kan tinggal sama Menhan Jelas misalnya 30% Waktu saya di komisi 1 Itu kita selalu mendesak Menhan untuk menganggarkan Sekian persen dari Anggaran Postur anggaran yang ada Untuk Defense ID Dulu belum defense ID ya pak ya Untuk industri Inhan Industri pertahanan Pertahanan Kemudian Mereka minta sinkronisasi Perencanaan holding Mereka minta itu Bahwa dari awal itu Perencanaan baik dari Bapak Nas Maupun Menhan itu Mereka ikut diikut Sertakan pak Jadi Apa yang mereka Produksi itu Kedepan Benar-benar Yang dibutuhkan Oleh Menhan Maupun instansi Instansi lain Yang berkaitan dengan Industri pertahanan Yang ada pak Kemudian Yang miris lagi nih pak Mendengarnya adalah Mereka punya opportunity Yang cukup besar Dahana 120T atau apa itu pak The problem is Mereka gak punya modal kerja Sama himbara aja Gak bisa minjem Karena memang Masa lalunya buruk Ya pak ya Kita mengerti Masa lalu Daripada Inhan ini Buruk Keuangannya itu buruk Tetapi kan kita lihat Perubahannya sekarang pak Bahwa mereka itu Membaik Dan mereka itu Juga hijau gitu loh pak Rapotnya gitu Jadi Mungkin hanya pak menterilah Yang bisa memberi Apa namanya Membicarakan kepada himbara Agar ini rapat resmi loh pak Mereka Mempresentasikan pak Agar himbara ini Memberi dukungan Permodalan Kepada Industri Apa namanya Pertahanan kita pak menteri Itu dahana tuh punya proyek besar Tapi katanya gak bisa apa-apa Karena ya Apa namanya ya Dananya gak ada Terus pak menteri Putusin deh Ini Inuki ini mau dijadikan apa sih Hidup atau mati gitu Inuklir kita pak Mereka itu ada Tapi tiada gitu Gak digaji Gak punya apa Tapi mereka ada Nah ini diapain sih Inuki ini sebenarnya Tutup-tutup aja gitu Tapi jangan Gak jelas Keberadaan daripada Inuki ini pak Sebenarnya kalau lihat Produknya Ini sebenarnya Luar biasa gitu loh Untuk Untuk ke depan ya Masa depan nuklir ini Luar biasa Tetapi Saya gak tahu kenapa ya Managementnya Atau apanya Tapi Saya rasa kasihan juga ya pak ya Orang duduk gak digaji Orang duduk gak punya operasional Ya kalau memang dirasa Tidak bermanfaat Ditutup saja pak menteri Kemudian Mengenai Pupuk Tadi pak menteri Mengatakan Saya senang sekali Ada Contoh Di Bali Mengenai pupuk ini ya pak ya Kemudian Kemarin di Aceh Mengenai Kartu Tani Saya tuh bingung pak Jadi apa yang bapak Sampaikan tadi Mengenai pupuk Kenapa ya Saya yang salah Atau Apa yang salah Saya ini baru turun dari Dapil pak Jumat Sabtu Minggu saya di Dapil Saya tuh ketemu dengan para petani Petani kita tuh pada nangis pak Ini sekarang kebaran ini Mereka gagal panen semuanya pak Jadi Gak Gak Kenyataan yang saya hadapi di lapangan itu Tidak sama Dengan apa yang selalu disampaikan gitu pak Sekarang ini apa nih Yang bisa kita bantu Dengan gagal panennya petani ini ke depan Kalau misalnya Asuransi Memang sudah ada Ya kan Asuransi yang diberikan Tapi itu untuk banjir Kan gitu pak Asuransi itu untuk banjir Tetapi mereka ini ada virus pak Sekarang ini Itu Bapak kalau ke Dapil saya itu Penyanggah pangan nasional Gerobokan itu pak Tapi petani sekarang pada teriak Semuanya karena mereka Potensi gagal panen nanti Pada saat hari raya ini Makanya pak menteri Kapan kita ke Dapil saya deh pak Kita bicara dengan Dengan mereka itu pak Kemudian Kartu tani Saya tidak Kita ketemu dengan Asosiasi Distributor Pengecer disini pak Mereka minta ketemu Kita ketemu Mereka mengatakan Kartu tani itu Menyusahkan Tapi kan ini pak Pak menteri Melaunching Kartu tani digital Apa sih perbedaannya Kartu tani digital itu Dengan kartu tani Yang kita dengar dari petani sendiri Kita Terminan yang ada Itu bermasalah pak Apakah kartu tani digital ini Punya perbedaan pak menteri Internet itu susah Mau diterapan digital Itu Dan petani-petani kita ini Umurnya itu Tue-tue gitu loh pak Mereka tuh pada Gaptek Kartu tani aja Karena kegaptekan mereka itu Mereka susah pak Ketika kita rapat dengan BRI Saya selalu Tanya Dengan dirut BRI Menurut BRI bagaimana Apakah kartu tani ini Sebaiknya diteruskan Lebih baik Dibatalkan saja Itu kata dirut BRI loh pak Saya gak karang-arang Karena memang masalahnya itu Besar sekali gitu Nah sekarang kartu tani ini Oke lah digital BSI Itu data siapa yang dipakai Data ini data daripada Bukan dari Departemen Pertanian pak Yang punya masalah ini kan Data Departemen Pertanian Yang gak sama Itu yang menjadi masalah Dan kartu tani diberikan Tidak kepada orangnya Tapi kepada pengelola lahan Kepada pemilik lahan Pak di Jawa Tengah Saya rasa di tempat lain Lahan itu banyakan sewa pak Tidak pemilik pak Yang jadi masalah Saya menyewa lahan A Kartu tani atas nama saya Kemudian saya tidak sewa lagi pak Kedepan Atas nama orang lain Ganti orang lain itu gak dapet pak Karena yang terdaftar itu adalah nama saya Nah yang lain itu gak dapet kartu tani Kalau saya lihat Ini bukan soal kartu tani Ini memang harus ada Langkah konkret Yang dilakukan masalah pupuk ini Kasian pak Itu harga pupuk yang non-subsidi Itu semuanya dijual Di atas HIT semua Saya tidak ngarang Saya tidak ini Saya bertemu langsung Dengan para petani itu pak Mereka menjerit Pupuk bersubsidi Langkah Jadi kalau pak Saya bingung juga pak Diurut pupuk Wah kita di gudang ada Jadi ini yang salah siapa sih Apa yang salah Informasi yang saya turun ke dapil itu Apa yang ada Kenyataannya seperti itu Saya gakpain ngarang-ngarang pak menteri There is Something yang kita harus lakukan pak menteri Tidak bisa Jangan dianggap nanti Kartu tani digital Itu menyelesaikan masalah yang ada Tidak Saya takutnya itu saja Menyelesaikan masalah yang ada Karena saya tanya sama para mereka RDK yang dibuat Departemen Pertanian Itu sekarang itu Tidak berdasarkan data dari kelompok tani Data daripada distributor Sementara yang mempunyai data lengkap itu Itu adalah kelompok tani pak Bukan distributor Jadi ini sistem ini yang saya rasa Ini harus dibenahi Kalau gak pak menteri Sampai pak menteri selesai Saya jadi menteri BUMN ke depan Saya selesai dari anggota komisi 6 Percaya sama saya Masalah pupuk ini tidak akan Terselesaikan ke depannya nanti pak Dan tolong diinikan pak Harga Dipermudahlah pupuk ini pak Laba Apalagi tadi Laba dari PT pupuk ini Luar biasa pak Ya kan Kalau BUMN BUMN ini Mengeluarkan CSR PPT pupuk Kasih lah CSR pupuk gratis Gitu loh pak Kepada penyanggah-penyanggah pangan nasional kita pak Daerah-daerah yang menjadi penyanggah pangan nasional kita Nah sekarang kan boro-boro gratis Sekarang jenis pupuknya saja Dikurangi Dari 9 sekarang cuma 2 Yang disubsidi Anggaran dari 24 Juta ton Turun ke 9 juta ton Kemarin ini 7 juta ton Ya teriaklah Petani kita pak Bagaimana pak menteri bicara Dengan menteri keuangan Anggaran subsidi ini harus naik pak Biar Gak mungkin lah Dari 24 turun 9 Turun ke 7 Ini turun-turun terus Akhirnya Yang ada apa Orang males Menjadi petani ke depannya pak menteri Saya rasa demikian saja Poin-poin yang bisa saya sampaikan Dari hasil rapat Yang kita dengan Holding-holding perusahaan Yang ada banyak pak Tapi mas Bimo udah Melotot-melotot Saya lihat jadi Saya gak bacakan semua Terima kasih Terima kasih